Halo Halo Waalaikum Waalaikumsalam Oh ini baru jajal Pak Tarjo Baru 30 berarti kurang 30 karo adil kurang berapa ya belum bisa masuk Ini settingnya mungkin ya mungkin settingnya ini Coba-coba dihilangi mirrornya dihilangi di setting background mirrornya Mbak Mbak coba Mbak kalau Mbak Liliana betul di mirror backgroundnya Yang hijau diklik nanti sebelah kanan diklik lagi ambil background nanti coba Mirrornya mirrornya kalau mirrornya sudah betul nggak ada Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Tarjo Selamat pagi Mbak Hos Baik Niko sudah ada ya sudah pada masuk semua mungkin bisa saya absen Dulu satu persatu di maaf Bapak Sotarjo Baik Sebelum kita mulai saya bisa absen satu-satu Ini saudari Avrilia Wulandari Sudah bergabung Bergabung Hadir Bu Ya kalau memang sudah bergabung nanti angkat tangan gini ya Oh ya Yang kedua Alfiani Drirukmana Alfiani Drirukmana sudah bergabung Anang Abdul Anang Abdul Belum bergabung ya Anis Setiati Anis Oh ya Barasena Sayedra Barasena Sayedra Dewi Fajar Dewi Fajar belum bergabung Dwi Fajar Sudah Bu Dewi Fajarin tadi Coba Dwi Fajar Dewi Fajar atau Dwi Fajar tadi Dwi Fajar Oh ya Dwi Nugroho Widyarto Dwi Nugroho Widyarto Belum ya Eko 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 Mei Eko Mei Eko Mei Belum juga Ermi 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 Widyane T Hadir Bu Ya Emi mana Emi Oh ya Pausan Pausan Dibu Ya Bina Karyatus Bina Karyatus Bina Karyatus Bina Karyatus Sudah bergabung Oh sudah Hati-hati Oh ya Hafiz 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 Hari Hafiz Hari Hafiz Hari Heri Setiawan Heri Setiawan Ida Sulis Tiarini Hadir Bu Joko Tarsono Mas Joko mana Mas Joko Mas Joko mana ya Mas Joko Hadir Bu Chris Miati Mana Mbak Chris Mbak Chris Miati mana Liliana Tawi Garing Kias Mbak Liliana Hadir Oh ya Marina Kusuma Mbak Marina Mbak 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 Rizki Muhammad Rizki Hadir Muhammad Rizki Mana Ya Murni Juli Muri Julu Muri Juli Mana Sudah bergabungkah Muri Juli Kristianto Muri Juli Bergabung ya Sudah 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 Mana Oh belum Nampak Sudah Sudah Oh ya West Novia Astrini Mbak Novi Hadir Bu Ya Nur Sidin Nur Sidin Ini Mbak Apoh Masih Ya Hadir Perati Dina Pertiwi Mana Mbak Prati Dina Pertiwi Mana Belum bergabung ya Baik Rizki 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 Pamulacari Mbak Rizki mana Selamat pagi Mbak Rizki Hadir Mas Lamet Mas Lamet Widodo Hizki Hizki Terus Hizki Steffi Ertani Mana Mbak Steffi Bu Ya Baik Surya Sukmono Masurya Selamat pagi Hadir Bu Ya Susi Susi Hartati Selamat pagi Mbak Susi Mana Mbak Susi Hadir Bu Setelah Semangat Susi Susanti Ini Atlet Hadir Bu Ya Selamat pagi Selamat pagi Taslan Taslan ini Mbak Apoh Mas ini Selamat pagi Mas Telasan Taslan Mana Mana Halo Belum bergabung ya Baik Oh ya ya Teguh Wibowo Mas Teguh Wibowo Mana Mas Teguh Wibowo Hadir Bu Mbak Umi Nurul Alkiyah Halo Selamat pagi Mbak Nurul Mbak Umi Hadir Hadir Ya Uswatun Hasanah Hadir Bu Selamat pagi Mbak Ustaz Selamat pagi Bu U'un Wardani U'un Wardani Selamat pagi Baik Selamat pagi Berarti saya ulang yang tadi belum ya Mungkin sekarang sudah bergabung Prati Dina Pertiwi Sudah bergabung kah Selamat pagi Mbak Prati Dina Pertiwi Selamat pagi Belum bergabung ya Oke Mungkin Salfian Gwiruk mana Sudah bergabung disini Selamat pagi Salfian Selamat pagi ya Hadir Bu Ya Sip Anang Abdul Sudah Sudah Anis Mbak Anis mana Selamat pagi Mbak Anis Mana Mbak Anis belum bergabung juga ya Baik saya lewatin Mbak Anis mana Sudah Bu Anis Sudah ya Sekarang Mbak Dewi pacar Pacar indah ya Kayak rumah ya Pacar indah Mana Mbak Dewi Selamat pagi Mbak Dewi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Bu Sudah hadir Alhamdulillah Sehat Sehat Mbak Ida Mbak Ida Nur Faiza Selamat pagi Mbak Ida Sudah bergabung kah Halo Belum Mas Joko Tarsono saya ulangi lagi Mana Mas Joko Pagi Oke Ini ya Berarti Yang belum bergabung ini ada 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 empat Ada empat nih Mbak Dewi pacar indah Mas Dwi Nugro Widyarto Mbak Ida Nur Faiza Sudah ada ya Mbak Ida Nur Faiza Mbak Ida Nur Faiza Sudah ada kah Belum juga Marina Marina Kusuma Warden Sudah bergabung kah Hadir Ya Alhamdulillah Perhatikan Sudah Hadir Bu Oke Tinggal satu Mbak Ida Nur Faiza Mana Mbak Ida Selamat pagi Mbak Ida Mbak Ida Belum 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 ya Kemudian Satu lagi Mbak Dewi Fajar Indah Mana Mbak Dewi Baik Baru ke belakang Apa belum 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 bergabung Mbak Dewi mana Pagi Mbak Dewi Belum ya Baik Berarti masih pulang pika ini Mas Dwi Nugro Widyarto juga belum Bergabung ya Selamat pagi Mas Dwi Belum bergabung Belum bergabung Baik ini masih kurang tiga ini gimana Ya Dian aja Usul aja saya kalau memang Di break out aja Oh gitu Langsung di break out ya Bapak Ya Baik Selamat pagi Bapak Ibu semua beserta Amin Amin Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Perkenalkan nama saya Amar Wari Yang akan mendamiki rekan-rekan beserta Latsar Angkatan 16 Tahun 2019 Bolongan 3 Mudah-mudahan kabar semuanya baik dan sehat dan tentunya sudah siap ya rekan-rekan dan terutama Yang jauh kepada Bapak Ibu WI yang sangat kami hormati Dan perlu kami sampaikan disini Pada hari ini Nanti sebagai Widya Estwara Yaitu Kelompok 1 Bapak Ingenior Agus Dianto Magister Science Kemudian kelompok 2 Dokter Andes Sutarjo Magister Management Kemudian kelompok 3 Dokter Andes Sutarjanto Magister Science Dan kelompok 4 Adalah Ibu Ingenior Warti Astuti MPT Demikian untuk kedepannya Untuk materi sikap perilaku bela negara Nanti kedepan kurang lebih Berbanyak 2 JT Yaitu kira-kira 1,5 jam Dan untuk selanjutnya Sebelum kita mulai aktivitas hari ini Alangkah baiknya Marilah kita berdoa dahulu Sesuai dengan kepercayaan dan Keyakinan kita masing-masing Mungkin berdoa bisa saya mulai Ya Bapak Ibu Untuk itu Mungkin berdoa kita mulai Berdoa cukup Terima kasih untuk selanjutnya Sebelum Sebelum Kita Mulai Mulai Pada Gelombok masing-masing Mohon kepada Mbak Admin Untuk bisa Memasukkan Kepada Gelombok masing-masing Dipersilahkan Dan Untuk Teman-teman Semuanya Teman-teman Rekan-rekan Latsar Untuk bisa Menyesusahkan Mohon kepada Bapak Ibu Widya Untuk bisa Mempersiapkan Munggu Bapak Dipersilahkan Selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sikap perilaku pilihan negara. Kemudian yang ketiga adalah analisis strategis. Dari di antara tiga ini semuanya penting, tapi yang paling penting adalah analisis strategis. Karena analisis strategis ini akan terkait langsung dengan rancangan aktualisasi yang akan adik-adik semuanya buat. Tentunya rancangan aktualisasi ini nanti dimulai dari agenda satu ini. Agenda satu ini nanti adik-adik bisa melakukan brainstorming. Melakukan brainstorming, kalau nanti ditugas kelompok ya mungkin ngambil isu global. Kemudian kalau yang tugas individu tentunya mengambil dari isu-isu yang ada di tempat tugas dari adik-adik semuanya. Sampai disini jelas ada yang ditanyakan sampai disini. Ini Mbak Ida dari mana ini Mbak Ida ini? Saya dari SD Negeri 2 Serantan, Kecamatan Karanggede, Bapak. Oh, tapi ini gulungan tiga semua ya? Iya. Oke, ibu guru berarti ya? Pak Estunipun. Oh iya, Mas Ekon, guru juga? Iya Pak, guru. Oh guru, guru apa Mas? Guru kelas. Guru kelas. Oh SD ini guru SD semua ya? Iya, beberapa guru SD Mbak. Mas Jokoh? Mas Jokoh guru juga? Iya Pak. Oke, Mbak Anies guru juga? Dokter umum Pak. Apa? Dokter umum. Dokter umum? Dokter umum? Iya. Oh. Itu anaknya di Timang dulu tuh. Pokoknya gendong Bapak AC. Mas Heri? Guru KCUK Pak. Oh, guru olahraga ya? Iya. Mbak Alfiani? Iya Pak. Guru juga? Iya. Oh iya, oke. Mbak Kris. Mbak Kris Miati. Mbak Kris Miati. Guru ya? Iya. Masih koma wistatul lo tau? Sudah? Sudah Pak. Umi. Umi Nurul. Guru ya? Guru kelas Bapak. Guru kelas. Mas Taslan. Pak. Guru juga Pak. Guru juga. Sudah tak panggil semua ya? Gunawan belum Mbak? Oh Gunawan. Mana Gunawan? Menghilang. Gunawan kemana? Saya di mana? Guru juga Pak. Ini ketua kelasnya siapa? Ketua kelompoknya? Saya Pak Gunawan. Oh, Pak Antas terakhir. Memang kalau ketua itu harus terakhir. Ya Mas Gunawan. Ijinkan saya untuk share screen ya. Oke. Terima kasih. 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 Ya, adik-adik yang saya banggakan dan kalau tadi saya sudah berkenalan dengan adik-adik semuanya, dengan ketuanya Mas Gunawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Kalau 95 sudah ya? 1995 ya? Belum. Ada yang belum juga? Ada yang belum, ada. Jadi saya tamat S2 dari Gajah Mada tahun 95 itu, adik-adik semuanya belum lahir? Ada yang belum ya? Belum. Ada yang sudah, Mbak. Kalau 82 belum lahir semua ya? Belum, Mbak. Berarti kalau begitu, dalam proses ya mungkin ya? Jadi kalau begitu, saya baru menyadari bahwa saya memang sudah terlalu tua. Mudah-mudahan diberi sehatan semua ya? Ya, karena orang-orang hebat di depan saya ini, di saat saya tamat dari Gajah Mada, belum diproses. Sekarang sudah muncul di dunia, dan langsung ketemu sudah akan menjadi PNS, dan akan menjadi abdi negara luar biasa. Ya, selamat buat adik-adik semuanya, semoga menjadi abdi negara yang bangga melayani bangsa. Ya, gitu ya. Istri saya ini juga seorang guru, ya guru SMP di Semarang sini, dan sekarang menjadi kepala sekolah di SMP 26 Semarang. Dan anak saya ada tiga, sendang kapit pancuran ya. Ini yang paling tinggi ini sekarang, ini kebetulan pegawai pemerintah semua ya. Yang paling tinggi ini, tamat dari Gajah Mada juga, sekarang bekerja di Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta. Anak saya yang perempuan ini juga PNS, tamatan dari undib, dari teknik industri, sekarang menjadi ASN di Kementerian Perindustrian di Jakarta. Kemudian anak saya yang paling kecil ini juga dari undib, dari planologi, sekarang bekerja di BUMN-nya PUPR, di PT Perumas. Bapak, pertama kali tamat dari Gajah Mada tidak bekerja di PNS, tetapi di Astra, di Agurubis di Rio selama lima tahun. Dan terakhir saya menjawab sebagai manajer pabrik minyak kelapa sawit di Rio. Pertanyaannya, gajinya sudah besar, fasilitasnya komplit, mengapa kok daftar di PNS lah ini? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan filosofi ini kepada adik-adik semuanya. Jadi Bapak ini dulu sudah menjadi manajer pabrik di Rio, di Astra. Gajinya cukup besar, mungkin bisa 15 kali dari gaji PNS waktu saya jadi PNS ya. Tapi mengapa Pak saya keluar, pengen jadi abdi negara? Jadi Bapak-Ibu semuanya ada, harus berbangga itu menjadi PNS sekarang. Karena ada ratusan orang yang tersisihkan tidak dapat masuk PNS, tetapi Bapak-Ibu masuk PNS. Bahkan orang yang di depannya, Bapak-Ibu ini adalah bekas manajer di Astra, keluar dari Astra, pengen jadi PNS. Berarti luar biasa ya PNS itu ya. Itu karena apa? Karena saya lahir di desa, Ibu Bapak saya petani kecil, dan Ibu saya Ibu Tauru. Saya tidak, Ibu saya terutama, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana hebatnya sebagai manajer di Astra dengan gajinya besar. Ibu saya tidak bangga. Tapi Bapak-Ibu saya cuma bilang, aku pengen jadi priayi. Wah itu jadi priayi. Kalau di Serakinan Solo sana jadi PNS itu priayi katanya. Sehingga saya ada kebingungan saya. Di sisi lain saya sudah mapan di Astra, tapi di sisi lain saya, orang tua saya mengindaki masuk PNS. Dalam kebimbangan itu, terus akhirnya saya, apa ya, saya larinya hanya pada Allah ya. Tuhan agama saya, Islam saya pada Allah dan surat istikaroh. Ternyata dalam surat istikarohnya mendapat petunjuk kalau saya memang harus pas di PNS ya. Tidak usah saya ceritakan, karena saya ceritakan mimpi saya ini panjang. Terus akhirnya saya putuskan saya antara PNS. Kemudian di PNS kebetulan diterima di kandil perindustrian waktu itu. Singkat ceritanya, akhirnya saya di PNS dan pada waktu saya keluar dari Astra, pimpinan saya di Astra itu seheran. Saya tidak boleh keluar. Kalau alasannya masuk PNS tidak masuk akal katanya. Terus akhirnya saya disuruh cuti dulu, setelah cuti mengambil putusan akhirnya saya masuk akal PNS. Singkat cerita, Pak Ibu, bahwa setelah saya masuk PNS itu, ternyata karir saya di PNS itu di luar dugaan manusia. Jadi di luar yang tidak mungkin jadi mungkin. Sehingga dengan demikian, saya sampaikan di sini bahwa setelah jadi PNS itu, saya menjadi JPNS di perindustrian Rio 87. Kemudian saya menjadi kepala, saya belum 100 persen sudah, saya baru 100 persen baru sebentar langsung diangkat jadi kepala seksi. Kemudian saya pindah ke Jawa Tengah, kemudian ngambil S2, kemudian pindah ke Jawa Tengah, akhirnya menjadi kepala seksi sebentar, terus diangkat jadi kepala bidang. Saya kepala bidang 12 tahun, pindah perdagangan, pindah perindustrian, dan kemudian Bapak dipromosikan menjadi kepala biru di Segda Prop Jateng. Kemudian Bapak terakhir dipromosikan menjadi kepala badan lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah, dan akhirnya menjelang pension menjadi hujah suar. Di sini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu bahwa sebenarnya dalam hidup ini kita ini punya orang tua. Jadi yang masih punya orang tua harus berbakti pada orang tuanya. Habis nanti latsar ini lulus, harus soan sama Bapak Ibu. Mohon doanya supaya diristui, didoakan menjadi orang yang hebat. Hebat di dunia dan hebat nanti setelah di akhirat. Tentunya gitu. Nah, keberhasilan yang saya capek ini bukan semata-mata sapinter tidak. Saya hanya biasa-biasa saja. Tapi mungkin karena berkat doa orang tua yang tidak dari mungkin menjadi mungkin. Itu yang pertama itu. Filosofi yang pertama itu bahwa kita harus berbakti sama orang tua. Kemudian filosofi yang kedua adalah bahwa ada nilai kebangsaannya. Ada nilai kebangsaan bahwa anak saya yang tiga tadi itu saya nikahkan. Siapa Mbak Novia? Ya Pak, yang dikolabjar? Ya. Atau saya tadi yang dikolabjar? Yang di wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Wawasan kebangsaan, bela negara. Itu modul 1. Kemudian modul 2 sudah pernah dibuka Pak Nur Sittin? Pak Nur Sittin, halo. Buka saja Pak. Cuman dibuka saja. Belum semuanya terbuka. Judulnya apa modul 2 Pak Nur Sittin? Judul sambulnya? Agen pawasan itu modul 1. Modul 2. Berorientasi pada pelayanan. Oh, itu semuanya itu. Yang genda 1 ya Pak? Ya genda 1, genda 2 itu tadi. Siap siagaan bilang negara. Sones, sones, sones. Itu modul 3. Itu modul 3. Analisis konten. Wawasan kebangsaan. Itu modul 1. Modul 1. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Modul 2. Analisis isu kontemporer. Kemudian modul 3. Mbak Dewi Astuti. Judulnya apa Mbak Dewi? Siap siagaan bela negara. Nah, siap siagaan bela negara. Nah, kami selama 35, kalau enggak salah 39 CP, memfasilitasi, jadi fasilitator. Sahabat-sahabat semuanya pada modul 1. Ada di dalam MOOC modulnya. Dan kemudian kolab jar itu ada penugasan untuk diskusi kelompok. Sahabat-sahabat semuanya. Oleh karena itu, untuk efektifnya, teman-teman sekalian membuat WA Group ya. Sudah belum Mas Dewi Nugroho? Bersepuluh ini kita sudah punya WA Group? Mas Dewi? WA Group sudah ada Pak. Bersepuluh ya? Bersepuluh. Bersepuluh, karena pembelajarannya jarak jauh, teman-teman sekalian WA Group. Kalau enggak WA Group, teman-teman yang punya fasilitasi WFU bagus, kemudian bisa sering melakukan Zoom. Zoom sendiri bersepuluh. Kemudian belajar memecahkan baik yang individu maupun yang kelompok. Boleh karena itu, siapa koordinator ketua kelompok 2 sekarang? Mas Fauzan, Pak. Terima kasih saja. Mas Fauzan. Mas Fauzan. Mas Fauzan. Sudah ya? Memang sudah ya? Mas Fauzan, tolong kolok jarnya, dicek ada penukasan individu, ada penukasan kelompok, kemudian di sana juga ada PPT ya. PPT itu PowerPoint. Yang untuk landasan teman-teman sekalian belajar. Kalau di PPT tidak ada, karena PPT itu merupakan dengkasan, cari di modul. Cari di modul. Ini sahabat-sahabat semuanya. Sehingga sahabat-sahabat semuanya tidak model belajar klasikal, tidak model belajar pedagogik, tapi lebih dari andragogik. Tahu ya? Ini banyak teman-teman guru sehingga bisa membedakan pedagogik itu yang seperti apa, andragogik seperti apa. Sekarang andragogik virtual. Andragogik saja virtual. Terus kemudian model mengupload atau mengunduh, mendownload dan mengupload. Mendownload modul, mendownload tugas-tugas, terus kemudian mengupload tugas. Ini. Dan kami dari BPSDMD untuk memantau, melihat hasil kerja kelompok dan hasil kerja individu. Kami diberikan belangko penilaian untuk memberikan catatan-catatan kepada seluruh peserta melalui virtual juga melalui pom-pom yang ada. Oleh karena itu, dikolabjar, nanti kita akan buka siapa yang sudah mengunggah tugas, siapa yang belum. Baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Ini, sahabat-sahabat semuanya tolong untuk betul-betul. Dan saya yakin sahabat-sahabat semuanya familiar sekali dengan IT itu. Ada yang ditanyakan mekanisme ini? Mungkin sebelum, mungkin kita review tentang materi ya. Ada yang ditanyakan, sahabat-sahabat semuanya? Ada yang sudah bergabung dengan Mbak Ida? Bisa connect dengan Mbak Ida? Saya Jabri belum menjawab, Pak. Belum menjawab. Kodak Sari itu jauh dari kota, Pak. Saya bisa connect dengan Ida, Pak. Jawabannya bagaimana? Ini baru men-setting zoom karena katanya klik dari laptopnya tadi berkendala, ini sedang beralih ke HP begitu. Oh, pakai HP ya? Ya. Ya, mungkin bisa pakai HP. Kalau HP-nya, sinyalnya kuat ya? Sinyalnya kuat. Baik, soalnya mungkin nanti saya juga memantau tugas individu dari Mbak Ida seperti apa? Kalau tidak terpantau seperti ini. Ini baru mekanisme. Mekanisme pembelajaran kita yang saya hanya mengantarkan, mendampingi sahabat-sahabat semuanya dari jam 7 sampai jam 9. Setelah itu saya serahkan kepada Mas Fauzan dan teman-teman segala untuk menerjakan tugas. Selamat datang Mbak Ida Nur Faiza bergabung. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Kami dengan teman-teman dari tadi jam 7.30 sudah omong-omong. Silakan Mbak Ida mungkin perkenalan dulu kalau ini Mbak Ida yang muncul terakhir soalnya. Silakan Mbak Ida namanya terus kemudian tempat tugasnya rumahnya di mana alamatnya Mbak Ida. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena tadi terjadi kendala untuk perangkat saya. Perkenalkan nama saya Ida Nur Faiza. Saya dari SDN Gledak Sari tempat tinggal saya di salah tiga, Bapak. Oh, salah tiga. Iya. Berarti dari Kulon Mengetan ya. SD Gledak Sari berapa Mbak Ida? SDN Gledak Sari saja, Bapak. Oh, nggak ada nomor satu, dua tidak ada? Tidak. Tidak. Guru kelas guru apa? Guru SD. Guru kelas berapa? Guru kelas dua. Guru kelas dua berarti guru kelas ya? Iya. Iya. Alumni dari mana Mbak Ida? Dari UKSW. UKSW Saratika. Iya. Dengan demikian teman kita lengkap sepuluh dan tadi sudah disepakati ketua kelompok kita kelompok dua ya. Kelompok dua ketua kelompoknya Mas Pak Uzan. Uzan. Model pembelajarannya mendownload modul di MOUC dan kemudian membuka kolab jar terkait dengan tugas kemudian mengunduh dan mengunggah. Mengunduh soal-soalnya mengunggah jawaban-jawabannya. Tugas-tugasnya ini. Ini sehingga walaupun mungkin asinkronus karena model pembelajaran kita kan ada asinkronus seperti yang sekarang kita ketemu ini asinkronus. Walaupun ada asinkronus mulai nanti siang kemudian besok Jumat kemudian Senin itu asinkronus kemudian selasa kita ngecek pertemuan kita terhadap teman-teman kita. Jadi bukan berarti bahwa tidak sinkronus kemudian tidak ada pelajaran tidak kegiatan tapi tetap ada kegiatan. Itu mekanismenya ya teman-teman sekaliannya. Ada pertanyaan Mas Pausan? Mas laki-lakinya dua ya. Mentara belum Mbak. Nursidin Pak Surya Nur Pausan berarti tujuh Mbak-mbak perempuan-perempuan ya. Oke kalau belum ada izin saya share review terhadap materi kita. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Agenda satu sikap perilaku bela negara. kita akan sampai dengan agenda empat. Agenda satu sikap perilaku bela negara. Sikap kata kuncinya sikap perilaku. Agenda dua nilai dasar. Nilai dasar. Sikap didacari dengan nilai dasar. yang dulu namanya aneka sekarang nilai dasarnya berakhlak. Berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas sampai dengan yang kolaborasi yang ketujuh. Terus kemudian yang agenda tiga kedudukan peran PNS, peran ASN dalam mendukung terwujudnya dan seterusnya dan seterusnya itu ya. Kemudian akhir dan empat teman-teman sekalian merangkum semuanya dalam bentuk aktualisasi dan habituasi. Oh ini bertiga salah. Sikap perilaku kesiap setelah berangkat. Bukan ini ya. Ini sudah ini sudah modul sudah modul tiga ini. Masuk saya dalam modul satu. selamat menikmati. berangkat. Sikap perilaku laca ini. Sudah kelihatan teman-teman? Belum mbak. Kelihatan enggak? Bukan Lumpur. Lumpur. Oh ya. Kedatang belum siapa-siapa? Belum, Mbak. Sedang. Oke. selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati 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 ya sini lagu Fisbole Dewi tapi mudah dikali ya sepakat-pakat lening jurnal berikutnya dibuat dalam bentuk rekaman suara suara nih Dwi mp3 suara nih penyiar TV tapi suara Dwi ya yang cenglas kelas-kelasannya lupa yunner BFC berisi tentang cerita pengalaman pembelajaran selanjutnya pelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronisasi sing-sinkronus sing-apop langsung ini kalau sing-sinkronis ingat tiga menit rasa suwe pengumulannya hari ketiga jam rola kurasa menit kelewat tim sing-sinkronisasi kelompok nanti bikin ya sing-pompak lagi Mas Barasin lagi mau apa-apa semangat dan dilihatnya bila negara mau yang mau bangga dengan Indonesia ala tiga menit juga waktu pengumpulan papan pada hari ketiga pembelajaran klasikal sekarang ya Anu Ha video-video video-video saya menggambarkan tentang Indonesia employer branding SNN Selamat pagi, apa yang bisa saya bantu, Bu? Oh, saya pelas gigi. Daftar dulu di sana, misalnya, misalnya. Nek wong bian kan PNS-nya kan acu-acu, tako nih, wong bian, mbak Anu, Bu, badetakan, wah, beri kau, Pak, buat ngerti aku lho, wising bian. Nek PNS bian kelakon. Nek saya kan orang-orang. Tenan, Bu. Mas Reski tadi di SD mana, Mas? Mas Abdul? SMP Negeri 2 Andong. SMP Negeri 2 Andong. Pak, kula jeng mametki anak kula, gawah ngembak sepeda. Wah, ngelih merikau mawan. Mawan, ini neng bisa, saya kira. Pak, jenengkan lebat kartor ini, mereka entar guru BK, misalnya, ya. Jenengkan guru BK, itu, Mas? Iya, betul. Pak, guru BK, wantan no, Pak. Wantan no, Pak, sepeda. Sampun ditambaknya, tere. Oh, wantan mudi. Nggak nunggu, pun. Miki surat izinnya kalau tampil, maki kalau capetilah. Ini pelayanan yang baik. Jadi, wongi, seneng, puas pelangganya. Orang yang, lah, kita-kita semaput buat, nah, malah nyerik. Nggak? Kira-kira, ya? Ini dipahami betul, ya, nanti, ya. Dari sunting, video dari masang-masang peserta, yang kok, sing kompilasi, sopah, oke, sing ahli teh. Sing ahli teknologi informasi. Ini biasanya, itu, 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 latin, gitu. Mas, aku nolih bagi tugas, loh, Mas. Mas Barasena, pindah-pindah bagi tugas, lakai tugasnya, gitu. Iya, Pak. Nanti kita kumpul dulu, abis ini, mungkin, Pak. Oke, maksimal lima menit. M, Pempa. Ya, bisa ditonton, kan. Hari ketiga, tetap hari ketiga. Jame podo. Iya, lah. LMS kolap jar. Terus, nah, ini yang mau. Format tugasnya cinta tanah air. Kali kan, kalau cinta tanah air, ini indikatornya, bilian negara, lalu pemawon. Nah, ngikut, orang-orang, kakek, telu, ayilah. Indikator, tiga indikator, lalu limau. Ya, lalu, enggak kelengar, jenem, lalu, wai, piling, orang-orang bukan. Oke, wai. Oke, terus ASN bangga melayani bangsa, dalam pantu kakek, oh, ini aku jadi guru, misalnya, oh, anu, apa, bersikap lama, misalnya, oh, ini mencintai tanah air, itu aku barang-barang produksi dalam negeri. Misalnya, kita, batik-batik, apa lurik-lurik, dikenai, nonik laten, coba jenis. Oh, lurik, pedan. Nah, sekarang, boyolali, marneng lah, enak perlu, lokalmu, susu, gunungmu kan, susu, kates, karupita, mas. Nah, sadar berbangsa, penegara itu apa? Nah, dirbuk ya, Nah, gitu. Nanti saya diingatkan, kalau jamnya udah mau selesai, undang-undang arah bar-bar, setia, rela, bergurupan, badan, terusnya. Teluh, wajah, kakeh. Nah, kemudian ini pembelajaran alias isu kontemporer. Sehingga biasanya, oke, ya. Nanti ini, menjelaskan, generasi perubahan lingkungan strategis menurut isu sutrakis lah. Tolong semua teman bersepuluh, itu harus bisa mengidentifikasi isu sutrakis yang ada di kantornya. Nah, benar teknik, menerapkan teknik analisis isu. Nah, contoh ini gini, contoh ini, ya. Sifat manusia yang bernasuh beraka, dan kehidupan kita itu kan dinamis ya. Orang mungkin statis ya. ada perubahan-perubahan lingkungan strategis itu bisa individu, bisa keluarga, bisa komuniti, kelompok, atau wongkampung lah kapanin. Masyarakat atau internasional. Nah, yang mempengaruhi itu ada hasilnya yang terorong. Tampaknya, ini positif mesti kan. Tapi ini negatif, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. A, G, H, T. Lalu, si kontrol para mereka, apa-apa korupsi, nonarkoba, teori semua, ada ke semua, money laundry, money laundry, nanti ya, pencucian uang, perang bintang, mass communication, ini, ini gampang, ini, wak, wik, dengan, klik, tau ya, tau ya, tau ya mas, lah, kemudian dianalisis, dikritik, kemudian diidentifikasi, lah, kemudian dipahami, dipilih, ditapis, dengan APKL, APKL, itu lima nanti, masalah-masalahnya itu, kemudian, setelah lima, diperlutaskan telu, ngandung USB, Pak dokter, ini bukan ultrasonografi ya, tapi urgensi, dan seterusnya. Tahu ya Pak Kutur ya, nanti belajar sama Mas Barasena ini, Pak Perda biasanya lebih smart, karena dulu saya suka bekerja di Pak Perda Perungja Tengah itu 15,5 tahun, jadi aku nih Pak Perda Perungja Tengah 15 tahun, sampai kepala seksi dua kali, kemudian jadi kepala bagian di Biru Pembangunan Daerah dua kali, jadi kepala Biru Palsu Setelok, di Biru Pantra, kepala Biru Dinas Sosial, kepala Biru Organisasi Kebegawaian, kepala Dinas Permastis Dukcapil, nyambi Bupati Temanggung, para hebat nih, kemudian kepala Dinas Provinsi, nyambi Bupati, si nyambi dewas rumah sakit, para kelengar telu gawainnya, yaisalah, setelah itu pulang dari Temanggung, 8 bulan jadi Bupati Palsu, jadilah kalagar BWTD Provinsi, pas jebluk Gunung Muraf ini, para ngeri, setelah itu hampir pensiun, saya daftar WIDA ISPARA, tes Epinglimo, TOEFL, tes kejiwaan, jadi aku kentir pora, itu lepas keter ya, ada kan? Kalau kejiwaan, kalau pantas jadi WIDA ISPARA, boleh saya masuk, udah nolong, lima kali tes, baru masuk ke sini, saya baru jadi WIDA 2020, sampai nanti WIDA 2020. Tapi contohnya, tadi ini, wisi tahun ini, Bapak Beda, perencanaan pengendalian Negeri Banda, pelaksana, wisi beres, namas, gitu ya. Ini, ini Sinaudewilah, Astagatra ya, tomografi sumber daib oleh SOSBUD. Nanti Pak Dokter bisa berhasil sama anak-anak SOSBOL kali ini. Baru dua orang buruh, misalnya, itu adalah data atau fakta. Jadi, data atau fakta itu harus ada untuk semua isu. Nanti sahabat laser mengidentifikasi lima isu. Tolong cari lima isu nanti. Data dan faktanya diberikan. Bisa berupa data, kata-kata, angka, atau foto, atau dokumentasi. Maksud saya dokumentasi ya. Bisa berupa dokumentasi, bisa berupa kata-kata, bisa berupa angka. Usahakan sejelas-jelasnya, sehingga isu itu nampak betul kalau itu memang terjadi di tempat panjenengan. Kemudian, supaya lebih lengkap lagi, dampak jika masalah atau isu itu tidak diselesaikan. dampaknya apa? Kalau metode belajarnya tidak diperbaiki itu dampaknya apa? Murid-murid menjadi tidak semangat dalam belajar, misalnya. Kemudian, siapa saja yang terlibat pada atau di dalam isu tersebut. Ini jenengan identifikasi atau jenengan diskripsikan. Itu sahabat latsar. Kemudian, yang selanjutnya, dibuat rumusan isu. Jadi, rumusan isu itu pernyataan negatif. Rendahnya, kurangnya, belum optimalnya. Itu adalah rumusan isu. Harus jelas, fokus itu masalahnya jelas. Lokus itu tempatnya. Kalau misalnya kecamatan Cepogo, tambahin Kabupaten Boyolali. Lokus itu tempatnya. Di SMP Negeri 1, Cepogo, Kabupaten Boyolali. Dan waktu terjadinya isu tersebut, itu ya tentu saja saat ini. Karena nanti jenengan akan menyelesaikan saat ini ya. Sehingga isu itu paling tidak tahun kemarin dan tahun sekarang. Untuk isu itu sudah lama bisa jadi, tapi perlu segera diselesaikan. Nah, ini contohnya ya. Ini kan sesuatu yang negatif. Masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehudanan terhadap moda ya. Angkutan kayu di kantor X selama tahun 2022. Ini contoh isu. Rendahnya, kurangnya, tingginya. Ini kan tingginya ini. Masih maraknya praktek pungli. Tingginya, tapi tinggi yang negatif. Nah, ini contoh rumusan isu. kemudian kegiatan yang kedua menapis isu sahabat laksar dengan menggunakan dua teknik yang pertama APKL yang kedua USG. Kalau jeneng mempunyai cara lain berdasarkan referensi yang jelas boleh sehingga di sini diberikan dan lain-lain ya. Tidak menutup kemungkinan. Nah, ini contoh analisa yang pertama ini adalah APKL. aktual ya. Isu ini benar-benar terjadi oke, mana ini tadi? Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Kemudian yang kedua problematik isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga harus dicarikan solusinya. Kehalayakannya isu yang menyangkut sehadap hidup orang banyak. Kemudian layak isu yang masuk akan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Ini contoh isu yang tidak relevan ya misalnya tahun kemarin saya ingat terus ada seorang guru itu memunculkan isu sekolahan kita berdekatan dengan sekolahan yang lain. Terus apa yang terjadi? Terjadi perebutan siswa. Apa kira-kira sahabat lasad bisa menyelesaikan kalau isunya seperti itu? Bisa Mbak Marina? Mbak Marina guru juga ya? Iya Bu. Bisa nggak kalau isunya seperti itu diselesaikan oleh sahabat lasad atau peserta lasad? Tidak bisa apabila sendiri Bu. Harus ada dengan pihak lain. Iya itu isu itu yang sesuai dengan pekerjaan jenengan itu bukan pekerjaan jenengan. Itu pekerjaan kepala sekolah pekerjaan kepala dinas. Nah itu saya memberikan contoh itu maksudnya. Jadi betul-betul isu yang berkaitan dengan tupoksi jenengan. Nah itu aja sahabat lasad. Tidak usah isu yang jauh-jauh tetapi nanti nggak bisa menyelesaikan. Isu sesuai dengan tupoksi sebagai guru kelas guru agama atau guru olahraga misalnya ya atau guru mata pelajaran kalau di SMP misalnya. Ini yang pertama APKL kemudian caranya sahabat latsar cara menganalisanya itu ke bawah. Misalnya ini kan lima isu ya kemarin tadi saya minta lima isu diselesaikan A-nya dulu di analisa. Setelah selesai A aktualnya problematiknya kekal layakannya kemudian layak ini di jumlah ke kanan. Cara menganalisisnya sekali lagi ke bawah. Nah ini skornya satu sampai dengan lima. Oh isunya ini ternyata sangat aktual. Pasti lima. Isu yang B dilihat aktualnya. Oh sama-sama nilainya lima. Misalnya yang C oh nilainya tiga. Ini betul-betul diperhatikan dalam menilai ini bisa jadi bertanya kepada orang lain. Supaya apa? Supaya objektif. Sahabat latsar tidak usah punya kecenderungan. Saya mau kegiatan ini sehingga isu saya diarah-arahkan itu tidak usah ya supaya kita tidak merasa tertekan. Kita bebas. Kita bebas. Yang penting sesuai tukoksi sesuai dengan apa adanya. Nah ini kalau misalnya sudah selesai setelah kemudian P ini contoh saja ya ini karena waktunya singkat. Nah dari sini terpilihnya terpilihlah tiga besar. Satu dua tiga. Nah yang tiga besar itu dibawa ke USG. Setelah di USG USG itu singkatannya urgency, seriousness, dan growth. Ini cara menilainya sama dengan lima nilai. Nanti akan terpilih satu namanya core issue atau issue prioritas. Ini kesalahan umum, ini biasanya sudah punya kecenderungan. Saya mau memilih ini sehingga isu-isu yang lain itu sebagai pendamping saja. Misalnya ya ini mudah-mudahan tidak terjadi. Nah ini sahabat lajar untuk menilainya sama kriteriannya satu sampai dengan lima. Satu itu tidak, lima itu sangat. Nanti tolong diperdalam lagi. Kemudian yang ketiga mendalami analisis isu. Bisa dengan SWOT boleh, dengan FISBON boleh, dengan MAINMAP boleh, dan yang lainnya boleh, yang penting ono teori ini. Tapi selama ini sahabat lajar itu senengi dengan FISBON. Sehingga ini saya jelaskan sedikit mengenai FISBON. Ini untuk menganalisa hubungan sebab akibat. Ini dinamakan diagram Isikawa, karena yang menemukan adalah dokter Kauru Isikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Ini ya. kemudian untuk menentukan atau mengisi diagram ini, tolong sahabat lajar, orang meneng baik, tapi dengan brainstorming, bertanya kepada orang lain, setelah terkumpul penyebabnya, itu baru dimasukkan ke dalam rumah-rumah. Ada akibat, ada penyebab. Penyebab itu diidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi baru dimasukkan ke dalam rumah-rumah. Mana yang termasuk kelompok lingkungan? Mana yang termasuk alat dan bahan? Mana yang hubungannya dengan keterampilan? Mana yang hubungannya dengan SDM? Ini baru dimasukkan ke dalam rumah-rumah. Ini tolong nanti diperdalam lagi sahabat latsar. Saya lanjut. Kemudian menemukan sebab-sebab potensial. sebab-sebab potensial inilah nanti yang akan dijadikan solusi atau kegiatan yang jenengan pilih. Nah, sahabat latsar. Kemudian yang selanjutnya mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Sebab-sebab itu nanti diberikan tanda, itu diberikan penyelesaian. kemudian ada rekomendasinya. Ini contohnya bahaya radicalisasi. Penyebab insentif yang tidak cukup. Ini di luar pendidikan dan arsip ya. Ini kalau guru biasanya isunya rendahnya nilai hasil belajar misalnya. Penyebabnya apa? Pembelajaran kurang menarik. Penyelesaiannya apa? Guru menyusun atau membuat pembelajaran interaktif. Kegiatannya apa? Tolong nanti alternatif penyelesaian ini kegiatannya lima sahabat latsar. Lima kegiatan ya. Nanti kalau di PPT itu saya lihat masih empat tapi sahabat latsar saya minta lima. Kenapa lima? Karena dengan lima kegiatan itu nilainya akan sangat memuaskan. Kalau empat itu baru memuaskan. saya minta lima itu nilainya di atas 90 itulah. Walaupun nilai itu sekali lagi bukan menjadi tujuan. Kemudian tahapan setiap alternatif ini kegiatan misalnya kegiatannya menyusun RPP tahapannya itu ada tiga sahabat latsar. Tahapan itu minimal tiga atau sebaiknya tiga ya. Pertama apa tahapannya? Ini saya berikan contoh yang menyusun RPP kegiatannya ini salah satu contoh saja ya. tahapannya yang pertama menyiapkan draft RPP. Kemudian yang kedua melakukan konsultasi kepada mentor atau teman sejawat. Kemudian yang ketiga memperbaiki draft RPP. Kan sederhana. Sederhana kan itu dengan membuat draft dulu. Melakukan konsultasi baik kepada teman maupun kepada senior. kemudian yang ketiga tahapannya menyelesaikan draft RPP final ya. Setelah memperoleh masukan. Kalau yang diarsit dia menyesuaikan misalnya melakukan evaluasi. Evaluasi itu apa? Tolong nanti kegiatannya ada evaluasi. Terakhir itu evaluasi. Melakukan evaluasi. Evaluasi itu yang pertama menyiapkan instrumen evaluasi. kemudian yang kedua melakukan konsultasi. Tetap harus konsultasi. Kemudian yang ketiga melakukan evaluasi itu sendiri. Dan mengolah data barangkali tahapan yang keempat. Tolong untuk konsultasi kepada mentor tidak menjadi satu kegiatan berdiri sendiri. Tapi menjadi bagian dari tahapan. konsultasi itu menjadi kewajiban jenengan sehingga jangan menjadikan kegiatan sendiri. Karena nanti di agenda dua akan terdelete sahabat laksar. Karena di seminar itu tidak ada lagi kegiatan melakukan konsultasi kepada mentor. Tapi itu sudah dilakukan sebelumnya sehingga konsultasi itu bagian dari tahapan saja. Mudah-mudahan paham. Kemudian hasil yang diharapkan apa? Kalau menyusun RPP ya adanya RPP yang siap digunakan. Siapa yang terlibat di sini? Paserta laksar, kepala sekolah atau mentor atau mungkin kalau Mas Anang ya koordinator atau subkoordinator kalau dulu kabit ya kasubit misalnya. Kemudian siapa lagi di sini yang terlibat itu dituliskan. Mudah-mudahan paham sahabat laksar. Nah ini sahabat laksar pola pikirnya ya ini apa saja isu strategis kontemporer yang saat ini ada di unit kerja jabatan peserta. Lakukan proses analisis isu sampai menemukan 3-5 alternatif kegiatan. Kalau 3 itu nanti kalau hijai suara atau tidak setuju nanti bilang. Tapi kalau 5 itu mantap sahabat laksar. Pokoknya 5 ya. Aduh kalau pakai pokoknya itu nggak bagus. Usahakan 5 kalimat saya saya perbaiki. Bukan pokoknya ya. Tapi sebaiknya 5 kegiatan. Ini yang saya bicarakan tadi sahabat laksar ya. Apa itu pengertian isu adanya kesenjangan mengidentifikasi dengan perasaan yang pekat terhadap apa yang terjadi di tempat kerja kita. Kemudian dideskripsikan ada datanya ada faktanya ada penyebabnya ada jelas disana petunjuknya dan bisa dipahami dan nanti bisa dikerjakan sesuai dengan petunjuknya ketentuannya kapan harus menguploadnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya banggakan sekarang akan saya menginjak analisis kontemporer Bapak Ibu yang saya banggakan sebelum saya lanjutkan ke terakhir ini isu kontemporer mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu lanjut ya belum Pak waktunya soalnya pas tujuan pembelajaran diantaranya ini adalah menjelaskan konsep perubahan lingkungan strategis mengidentifikasi isu-isu strategis isu kontemporer menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir retis ini saya lanjutkan aja nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri isu strategis yang global itu ya nanti mungkin barangkali nanti sebagai tugas kelompoknya yaitu menganalisis isu strategis global global itu ada korupsi ada narkoba ada teroris ada money laundry ada proxy war ada mass communication ini diskusi singkat apa saja wujud isu strategis kontemporer yang saat ini sedang menjadi sorotan mungkin juga masalah COVID-19 Omicron mungkin itu juga termasuk isu-isu strategis kontemporer kemudian kalau isu yang nanti menjadi tugas CDB2 adalah isu yang ada di intansi masing-masing kalau misalkan Mbak Umi tadi guru atau dokter tadi guru Bapak guru SD ya mungkin isunya juga dengan pembelajaran daring ini ternyata hanya 30% yang yang mengikuti dengan baik pertama sih hampir 100% tapi setelah ditinggal kira-kira 10 menit yang aktif tinggal 25% misalkan oh ternyata ada isu-isu bahwa dengan adanya pandemi ini ternyata devaulasi ternyata nilai pembelajarannya itu sama turun semuanya itu didukung oleh data kemudian juga mungkin barangkali murid ini juga merasa bosan barangkali harus perlu bagaimana literasinya mungkin barangkali ada juga barangkali pandemi ini awalnya ditambah lemuh-lemuh karena enggak dolar raga misalnya eneng mangan turun masker mangan turun masker mungkin itu salah satu isu yang diintansi dari ibu guru mungkin pembelajaran masalah nilai matematiknya menjadi kurang misalkan mungkin barangkali itu menjadi kalau misalkan yang bu dokter dengan adanya isu masalah dokter mungkin masalah pelayanan mungkin masalah salah obat atau mungkin salah resep mungkin saya enggak tahu salah suntik atau salah periksa mungkin barangkali mungkin impus dikontrol mungkin barangkali itu sehingga darahnya bisa naik keselangnya itu saya enggak tahu yang tahu adalah bapak ibu semuanya isu yang ada isu-isu diintansi kemudian isu-isu itu dikumpulkan ada lima isu isu itu kemudian di analisis analisis pertama kali pakai apa metodenya yaitu dengan APKL kemudian dari 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 lima isu tadi dianalisis pakai APKL APKL itu apa aktual nanti akan saya setelah kemudian dari APKL itu di diskor diskor kemudian diambil nilai yang paling tinggi 3 ranking 1-2-3 ranking 1-2-3 itu kemudian dianalisis lagi pakai yang namanya USG USG kemudian dari USG ini di di ranking lagi akan mendapatkan ranking yang pertama itu adalah core isu itu adalah isu yang paling prioritas untuk diselesaikan sampai disini ada gambaran atau masih mudeng ini nanti memang pertama kali itu mesti pusing jadi gak gak bisa langsung dong itu gak bisa yang normal itu pertama kali pusing ini langsung dong aku malas curiga nanti kebetulan ada bu dokter disini perlu diperiksa jadi pertama kali itu pusing kemudian melek meremunur atau mudeng mudeng jadi barui kak mudeng terus kemudian berurau atau mudeng tapi saya yakin kalau Bapak Ibu tetap aktif tetap menjaga kedisiplinan tetap tugas dikerjakan saya yakin insya Allah lulus kemudian setelah mendapatkan core isu core isu itu adalah isu yang isu yang prioritas untuk diselesaikan itu kemudian ditapis dengan yang namanya diagram bisbun didiagnosis sebagai diagram bisbun jadi diagram bisbun itu adalah diagram sebab akibat sebagai kepala ikannya disana dimasukkan core isunya tadi katakanlah misalkan masih belum optimalnya pembelajaran matematik di SD ini mungkin orang itu ini belum optimalnya ini karena apa oh dari segi men dari segi men itu katakanlah misalkan gurunya kurang kreatif kurang inovatif membosankan ini perlu model pembelajaran yang lebih kreatif kemudian mungkin barangkali pakai metode ular kobra misalkan saya gak tahu sih metode pembelajarannya saya cuman dengar-dengar aja pakai ular kobra atau ular piton atau gimana atau pakai pakai apa ya ya metode pembelajarannya mungkin barangkali yang bapak ibu guru lebih tahu itu dari segi dari segi metodenya kalau dari segi mennya oh ternyata bapak-bapak gurunya ini ternyata kurang menguasai IT maka solusinya juga harus diadakan kursus tentang literasi digital misalkan sekarang ini semuanya harus serba digital sekarang yang gak pakai digital sekarang sudah pakai digital dengan adanya pandemi ini mbak Chris ini mau masak mie aja males dia oh langsung gojek mie godok itu namanya literasi digital semuanya tukang sayur di tempat saya itu sudah pakai literasi digital istri saya pesan kangkung seger lima ikat diberikan besok datang dia digital kemudian mau naik taksi itu pun juga pakai digital jadi makin lama malnya itu makin tutup jadi kalau mbak Umi mbak Chris mbak Anies ini kalau ke mal itu mbak Emong jalan-jalan gak membeli lagi di mal saya bangkrut makin lama malnya makin bangkrut inilah perkembangan teknologi ini yang luar biasa akan berdampak terhadap suatu akan berdampak terhadap perubahan yang luar biasa ya Bapak Ibu yang saya banggakan ini akan saya lanjutkan lagi supaya Bapak Ibu lebih lebih dong jadi isu yang adalah kejadian atau pena yang diartikan sebagai masalah menurut kamu sebesar bahasa Indonesia bahwa isu itu adalah masalah yang dikedepankan untuk segera ditanggapi atau kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin benarnya itu isu oleh karena itu supaya gak menjadi isu harus ada data dukungnya padahal evaluasi bucah kelas lima elek-elek elek-elek itu ada daya dukungnya ternyata yang mendapat nilai 9 itu hanya 2 kemudian yang dapat nilai 5 itu orang 10 misalkan itu didukung oleh data jadi speak by data kemudian kita lanjutkan saja tadi isu tadi dianalisis pakai APKL hanya itu benar-benar terjadi sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat katakanlah misalkan COVID-Omicron akan menyebar luas di Kabupaten Boyolali ini-ini misalkan itu ini benar-benar terjadi oh ini diturun data berdasarkan data kesehatan ternyata minggu pertama itu yang terkapar ruang 10 ternyata minggu ini menjadi 50 misalkan itu aktual kemudian kekalayakan isu itu menyangkut hajat hidup orang banyak iya karena penuh Omicron Dolorok Abel itu menyangkut hajat hidup orang banyak problematik isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya kekalayakan isu yang masuk akal dan realistis serta rilpan untuk dimunculkan komponen APKL ini itu di skor 1-5 menjadi isu masyarakat pol 5 kemudian sehingorapati mungkin telu jadi di skor kemudian setiap isu ini isu ini A, B, C, D, E ini sehingga ini tentang katakanlah misalkan COVID sehingga B ini mungkin tentang masalah rawat jalan sehingga C ini mungkin masalah TB paru-paru yang mendapat skor yang untuk yang paling tinggi ini lah yang yang ranking 1, 2, 3 ini nanti yang akan dianalisis dengan yang namanya USG ini jadi kalau misalkan ini karena banyak guru mungkin yang pertama ini mungkin masalah literasi mungkin menurunnya tingkat literasi SD ini B ini tentang masalah prestasi belajar matematik C ini mungkin masalah pembelajaran secara daring belum optimalnya pembelajaran secara daring di masa pandemi misalkan kemudian D ini apa ini di skor skor ini nilai yang paling tinggi nanti akan dijadikan korisu nah ini yang APKL ini diambil tiga kemudian dianalisis pakai USG USG ini sebenarnya apa ini urgensi sebenarnya mendesak suatu isu harus dibahas dianalisis ditindak lanjuti tidak kira-kira nek mong matok-matok sidik ditindak lanjuti orang ini nek mungkin barangkali sekenapas mungkin perlu ditindak lanjuti seriusness seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan grow seberapa besar kemungkinan memburuknya isu itu jika tidak ditangani sebagaimana maksudnya kemudian dari tiga besar dari APKL tadi itu dimasukkan di sini di isu kemudian di rangking pakai USG nilai yang paling besar inilah yang akan menjadi core isu isu yang akan dipakai untuk judul jika dengan demikian dari dari APKL ini akan bisa menentukan judulnya tentu judulnya yang menarik judulnya itu yang yang kemedul sehingga orang membaca itu orang akan melihat itu bisa membaca ingin membacanya saya rasa itu yang terkait dan kemudian dari korisu tadi kemudian akan diselesaikan dengan diagram tulang ikan jadi diagram tulang ikan itu adalah masuk di dalam korisunya masuk di dalam akibat ini kemudian menanganannya dengan pendekatan ada ada men ada ada metode kemudian ada ada sistem ya ada lingkungan dan lain sebagainya ya kemudian dari penyebab-penyebab tadi akan muncul kegiatan-kegiatannya akan muncul kegiatan-kegiatannya jadi dari dari APKL kemudian USG kemudian muncul korisu korisunya ditapes dengan dengan diagram pesbun penyebab-penyebabnya tadi katakanlah misalkan oh masih rendahnya nilai pembelajaran matematik misalkan oh metode misalkan kan oh disebabkan metode-nya kurang maka kegiatannya adalah bisa baca sama sekali tidak ada tapi harus diajar seperti itu masih ada kalau untuk kalistung itu yang tambah-tambahan misalnya dua puluhan puluhan itu masih ada yang bingung kalau untuk yang 2020-2021 untuk masih pandemi itu yang juga dicarikan jalan keluar jangan sampai terus kemudian kelas bawah itu kan kelas satu kelas dua kelas tiga jangan sampai naik ke kelas empat ternyata calistungnya juga masih belum lancar apa itu namanya KKM miaya iya berarti kita istilahnya mendiskresi KKM kriteria ketuntasan minimal kenaikan kelas satu naik kelas dua kelas dua naik kelas tiga gitu masih banyak didiskresi tidak sesuai ketentuan singkudune ronono itu setengah bijini tiga itu setengah nilai subjektif nilai kasihan nilai kasihan tapi tolong itu dicarikan jalan keluar dengan tambahan dengan kunjungan dengan melibatkan orang tua supaya bersama-sama kita atasi agar tingkat kualitas pendidikan kita tidak tertinggal terlalu jauh walaupun pandemi sekalipun ini ini yang tantangan baru aktualnya tak problematik dirasakan oleh dimensi masalah yang komplek anak-anak tidak punya sopan santun anak-anak tidak punya kualitas pelajaran yang baik terus kehalayakan yang kuda jadi orang banyak terus kemudian layak masuk akar ini dan kemudian teman-teman sekalian di penugasan individu dan penugasan kelompok disana untuk mengerjakan ilmu tolong nanti dibuka mas pausen ini contohnya tidak ingin membuat satu penilaian aktual sangat aktual mungkin kemudian problematik kehalayakan layak ini yang paling tinggi adalah 19 misalkan bahwa sekarang kelas 2 tidak punya kemampuan calistung satu persatu dulu jangan terlalu banyak dari sekian A, B, C, D, E jadi 5 setelah APKL kemudian di USG agency seriousness growth baru kemudian akan menjadi satu realita bahwa itu adalah merupakan core issue yang nilainya paling tinggi tolong APKL dan USG betul-betul untuk diarahkan seobjektif mungkin yang bermanfaat yang berguna jangan kemudian pokoknya aku harus mencukup isu ini 5 isu di APKL kalau di APKL berdua pokoknya aku harus mencukup isu ini 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 APKL sama USG ini yang belum menjadi satu beradaan bersama-sama itu terus kemudian kalau sudah ketemu core issue-nya yang memiliki nilai paling tinggi baru kemudian di fistbone jangan formalitas ini fistbone-nya penyebab-penyebab yang ini yang akan berjalan terus teman-teman sekalian dari saat awal mode agenda 1 sampai agenda 4 itu analisis kontemporer kualitas rancangan aktualisasi kualitas laporan aktualisasi akan banyak tergantung bagaimana pemilihan isu analisis isu pemecahan isu yang dibuat oleh teman-teman sekalian tentu saja dilantasi dengan integritas bawasan kebangsaan nilai-nilai dasar yang nanti akan dipajar di agenda ini rekomendasi agenda 2 karena sudah mau jam 9 sekarang kita sampai ke agenda 3 kesiap siagaan belan negara modul 3 modul 3 modul 1 wasnus modul 2 analisis kontemporer modul 3 kesiap siagaan belan negara ini ada lagunya apa intinya kesiap siagaan belan negara sahabat-sahabat saya pun ngerti tentang bagaimana harus melakukan kegiatan-kegiatan yang konteksnya adalah menjaga kemudian memantapkan meningkatkan apa di dalamnya ini fisik mental, sosial, spiritualnya harus bagus kenapa? karena disini ada hak dan kewajiban ada nilai belan negara ada kesiap-siagaan yang kesemuanya itu adalah tidak diperlukan kemampuan dan dilatih sehingga kesehatan jasmani kesehatan lukhani etika etiket moral keharifan lukal termasuk protokol sehingga apa yang dipelajari ada peraturan baris berbaris tata upacara sipil protokolan kewaspadaan dini tidak mudah terpengaruh dengan hoak terus kemudian sering membuat membangun tim sejaring disini ada latihan kalau pada saat lancar itu ada cara kamal membuat pesan yang rahasia yang tidak boleh dikutasi orang lain harus sampai kepada si pengguna pesan sehingga perlu ada kedisiplinan pemimpinan kerjasama dan prakarsa yang baik ini mata pelatihan pada modul tiga modul tiga agenda satu tujuannya ini dan ini teman-teman sekalian mendalaminya dalam asinkronus asinkronus rangkanya ini siap-siaga baik secara fisik maupun mental dalam kebulatan sikap dalam organisasi dengan tekat secara ikhlas sadar disertai rela berkorban kecintaan terhadap negara NKI kenapa menjaga merawat kelangsungan pergantung dari wawasan kebangsaan pilihan negara NKRI harga mati empat wawasan empat konsensus nasional harus dijaga betul jangan sampai nanti ada kabar ANS di Boyolali terkonfirmasi paham radikal terkonfirmasi virus COVID-19 terkonfirmasi paham radikal ekstrim kanan maupun ekstrim kiri mau terlipat dalam pendirian negara Islam Indonesia memakar terus kemudian ditangkap oleh apa namanya teror polisi-polisi yang tukang menangkap teroris itu jangan sampai penjeningan masuk pada wilayah-wilayah itu nah yakinkan kepada diri sendiri sudah sehatkah casmani saya sudah sehatkah rohani saya sudahkah sehat kepandangan wawasan kebangsaan kita sudahkah bisa mengakui bahwa NKRI itu adalah dalam kontak berbangsa dan bernegara satu-satunya jangan dibenturkan antara Pancasila dengan agama jangan dibenturkan milih Pancasila atau milih kitab suci orang-orang Islam milih Pancasila atau menuntut Kur'an itu tidak bisa pertanyaan kayak gitu dibentur-benturkan gitu ya dalam konteks beragama yang memang harus melakukan mendalami Kur'an hadis dalam konteks berbangsa dan penegara ya NKRI Pancasila BNKT Mbalika Undang-Undang 145 4 ini yang harus dipahami betul dalam agenda 1 modul 1 modul 2 modul 3 ini rumusan lima nilai dasar bela negara sampai pada titiknya cinta dan air sadar bangsa setiap majalah berbeban dan kemudian memiliki kemampuan awal bela negara ini seperti itu sehingga model-modelnya seperti ini supaya PNS bisa sampai 60 tahun pensiun gitu ya masa 40 tahun sudah kena diabetes 40 tahun sudah stroke darah tinggi kolesterol tinggi gitu ya ya bagaimana akan bekerja dengan baik memberikan pengabdian kepada negara yang terbaik kalau seperti itu ini yang harus dimiliki oleh kita kesehatan berpikir mengendalikan diri manajemen stres emosi positif makna hidup ini kemampuan awal bela negara terkait dengan agenda agenda tiga ini kan etika moral kesiap-siagaan just money kesehatan mental menjunjung tinggi karifan lokal ini modul tiga ini indikator-indikator untuk mengukur apakah kita sudah memiliki kesiap-siagaan dalam rangka belanjakan ini apa ini pemilihan ini bersih ada kurangnya tentang kopertes gitu teman-teman sekalian agenda satu agenda agenda satu ini gambarnya keluar gak saya sudah stop share screen sudah ya stop share silahkan berkomentar mas nersitin mas suryo mga uun mga eda mohon izin bertanya pak silahkan silahkan mas siapa ya pak hujan pak saya oh ya jika nanti pada kolab jarlan itu ada tugas individu maupun kelompok apakah ada batas-batas waktu untuk pengupload pengupload tanya pak ya lebih cepat lebih baik ya artinya kalau nanti malam sudah ada yang bisa mengupload ini bagus artinya kalau 10 orang itu nanti uploadnya pada ini siapa Senin Selasa malam terakhir ya kita selasa ke jadwal selasa jadwal agenda 1 sampai kapan hari Senin pak Senin berarti jangan sampai Senin malam semua artinya saya akan memberikan satu catatan penilaian yang lebih cepat mungkin lebih bagus walaupun mungkin ada patasnya Senin malam tapi kalau mungkin besok pagi atau mungkin jam malam ada yang sudah mengirim saya lihat itu berarti nilainya berbeda dengan yang mengirim Senin malam ya pak ya jadi disana ada tugas individu ada tugas kelompok ya mas wasen ya jadi dan seperti apa individu hasilnya mungkin saya akan mengkaitkan dengan mungkin keaktifan dengan ada di dalam kelompok kayak gitu ada lagi mas wasen sementara itu dulu pak mungkin ada yang lain dari teman-teman yang mau ditanyakan mas Suryo Mbak Novia Mbak bertanya yang mengemas tugas kelompok itu ini satu kelompok 10 orang ini satu atau 10 ini masih dibagi kelompok lagi pak itu ada ada yang kelompok ada dibagi 4 ya ada kalau gak salah ada yang ada yang 4 kelompok ya sudah ada yang buka kolabjar ya berarti 10 itu ada dibagi lagi lemas pausen nanti 2 2 3 3 ya ada yang 3 3 2 2 menjadi 10 disana ada kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 atau boleh dikatakan sub kelompok ya sub kelompok ada yang berdua ada yang bertiga ya ada yang berdua ada yang bertiga terus kemudian nanti jadikan satu kelompok 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 2 kita ini yang bersepuluh orang diangkat dari yang 4 kelompok itu nanti yang kelompok 2 ini akan mengangkat yang sub kelompok berapa berarti mas nur sidin sudah buka kolabjar ya tugas kelompok ya kok ngerti makanya tanya tanya itu ya soalnya saya mengunggah tugas kelompok itu ada yang dibagi 4 kelompok 10 orang dibagi 4 kelompok berarti 3-3 2-2 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang mengerjakan dan kemudian nanti mengerucut menjadi satu kelompok yang bersepuluh ini itu Pak Narsidin sekarang hari Temis Jumat dan teman-teman sekarang diuntungkan dengan Sabtu dan Minggu walaupun tidak dihitung tapi punya kesempatan untuk belajar terus kemudian Senin Senin malamnya habis ya tolong dicek jadwalnya Mas pembelajaran teman-teman sekalian yang asinkronus sampai kapan dan kemudian kita ketemu lagi yang hari ketiga kalau masalah hari ketiga yang tadi kan kita kan 2-0-0-3 0-0 itu berarti asinkronus 3 berarti virtual lagi sinkronus lagi masuryo mencek jadwal masuryo kapan kita ada sinkronus lagi hari Senin Pak sinkronus hari Senin iya tanggal 14 Februari yang 3 Senin iya Pak hari Senin Senin berarti setelah nanti Senin ada perbaikan lagi terhadap hasil diskusi hari Senin tugas-tugas kelompok dari itu tugas individu kalau mungkin dirasa masih perlu perbaikan Senin malam bisa dikirimkan lagi kita koreksi lagi final tugas kelompok tugas individu terkait dengan agenda satu yang materinya ada di modul 1 modul 2 dan modul 3 saya kira itu pertemuan kita pada pagi hari ini sahabat-sahabat semuanya selamat berdiskusi mengenal lebih dalam teman-temannya mendalami materi yang ada di dalam modul 1 modul 2 modul 3 pesan saya bisa menggunakan referensi dari yang dulu cuma materinya sudah berubah sekarang sudah berakhlak dan kemudian ada apa namanya bangga melayani bangsa kalau sudah tidak ada saya cukupkan sekian materi pada hari ini mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya saya akhiri bila hitafiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jin saya live ya terima kasih bapak terima kasih terima kasih terima kasih bapak terima kasih itu masurya mati lagi listriknya Terima kasih.